Aku bakal kasih linknya di description Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Adibas channel Gimana nih guys puasa hari ke 17 nya Semoga lancar-lancar aja Walaupun ramadhan kali ini kita dalam situasi pandemi Kita doain aja Semoga situasinya segera pulih Dan kita bisa beraktifitas bagaimana biasanya Jadi kalau kalian ngikutin video aku Aku itu biasanya bikin video selang-seling Antara Feminine Side with Biba dan review buku Karena kemarin aku udah buat yang Feminine Side with Biba Yang review tentang implora Jadi kali ini aku bakal bikin review buku Tapi sebelumnya aku mau makasih banget buat kalian semua Yang udah nonton video-video aku Yang udah nge-like, comment, subscribe Terus udah nge-share juga ke temen-temennya Makasih banget Itu bakal jadi motivasi aku untuk terus bikin video Yang lebih bagus lagi ke depannya Thanks guys Jadi di kesempatan kali ini Aku bakal nge-review sebuah buku yang udah fenomenal banget Bahkan udah difilmin Dan diperanin sama Aca Setriasa dan Abimana Kalian pasti udah nebak Bener banget Hari ini kita bakal nge-review buku Daaah Juli 2011 Dan telah dicetak sebanyak 11 kali Yang terakhir itu cetakannya pada bulan Februari 2013 Tidak heran kalau novel ini jadi national bestseller novel islami Ini bukunya Seperti biasa aku bakal bacain sinopsis dari novel ini dulu Aku mengecek-gecek mata Lukisan Bunda Maria dan Mbak Yasas itu terlihat biasa saja Jika sedikit lagi sadar hidung kemenyentuh permukaan lukisan Arun di muslim novel ini akan berdering Aku menyerah Aku tidak bisa menemukan apa yang aneh pada lukisan itu Percaya atau tidak Sunggiran hijab Bunda Maria itu bertahatkan kalimat tawhid la ilaha illallah Ungkap marian akhirnya Apa yang anda bayangkan jika mendengar Eropa Apple Colossil Samsiro Atau Tembok Berlin Bagi saya Eropa adalah sejuta misteri tentang sebuah peradaban yang sangat luhur Peradaban keyakinan saya yaitu islam Buku ini bercerita tentang perjalanan sebuah pencarian Pencarian 99 cahaya Kesempurnaan yang pernah dipancarkan islam di benua ini Dalam perjalanan itu saya bertemu dengan orang-orang yang mengajari saya Apa itu islam rahmatan dan alam Perjalanan yang mempertemukan saya dengan para pahlawan islam pada masa lalu Perjalanan yang merengku dan mendamaikan kalbu dan keberadaan diri saya Pada akhirnya di buku ini akan dipenuh Pada akhirnya di buku ini anda akan menemukan bahwa Eropa tak sepeda Eropa atau Colossil Lebih Sungguh lebih daripada itu Nah di bawah sinopsisnya Kalian bisa lihat komentar-komentar dari para tokoh Seperti Amin Rais, Najwa Sihab, Yumardi Azra, terus ada Anies Baswedan Oke aku gak sabar banget pengen nge-review novel ini Novel Fenomenal 1 ini So check it out to the review Jadi guys novel ini tuh bercerita tentang perjalanan spiritual dari Hanum Salsabila Rais Yang menemani suaminya melanjutkan S3 di Wina Eropa Saat itu Hanum itu belum menggunakan jilbab dan kalau bisa dibilang ketertarikannya terhadap islam ya belum mendalam banget gitu Jadi ya udah islam gitu aja Karena di Eropa Hanum cuma nemenin suaminya Dia tuh gak punya kegiatan apa-apa Akhirnya dia cari kegiatan Salah satunya yaitu les bahasa Jerman di Wina Saat itulah Hanum bertemu dengan Fatma Pasha Seorang imigran dari Turki Yang akhirnya menjadi teman perjalanan spiritual Hanum Dari perjalanan itulah Hanum dibuat terkaget-kaget dengan berbagai macam peristiwa Dan hal yang dia gak tau sebelumnya ternyata itu terjadi di sejarah islam Contohnya nih ya guys aku bakal kasih tau kalian yang paling bikin kaget Yaitu Hagia Sophia di Istanbul Kalau kalian search ya sekarang Kalian bisa tau bahwa ada keunikan tersendiri di bangunan bersejarah ini Dimana ada medalion besar raksasa berlepaskan Allah dan Muhammad Terus di tengah-tengahnya itu ada gambar Bunda Maria yang lagi mangkuh Yesus Ya itu terjadi guys Itu beneran ada bukan dongeng atau mitos Tapi itu beneran terjadi Nih aku kasih gambarnya Nah selain itu Hanum juga melakukan perjalanan ke kota-kota lain di Eropa Atau negara-negara lain di Eropa Salah satunya Paris juga Hanum ditemani sama Marion yang dia kenal dari Fatma Salah satu nih info yang bikin tercengang lagi Jadi di sebuah museum Lovre Kalian pasti udah tau Sorry ya guys kalau penyebutannya salah Ada sebuah lukisan Bunda Maria Menggunakan jilba Tapi bukan itu yang bikin tercengang atau aneh gitu Atau kaget Di sepanjang hijab Bunda Maria tersebut Ada kaligrafi kuno Arab atau kufik Yang berlepaskan La ilaha illallah Ini beneran bikin aku kayak Masa sih gitu kan Bikin aku tercengang banget Tapi kalau kalian memang gak percaya Kalian bisa baca buku ini sendiri Atau kalian bisa search aja di Google dulu Kalian bakal nemuin info atau fakta yang sangat menarik ini Jadi di review kali ini ya Aku tuh gak bakal cerita banyak-banyak Karena kayaknya lebih bagus kalau kalian baca sendiri dan kaget sendiri gitu ya Beneran guys masih banyak lagi kejutan-kejutan yang bakal kalian temuin Kalau baca novel ini Jadi novel ini tuh beneran kayak buku sejarah Tapi dikemas dalam bentuk yang semenarik mungkin Dan kalian tuh gak merasa kayak lagi baca sejarah Ya kayak baca novel aja Cuman bedanya kalian tuh secara gak sadar Udah nge-improve ilmu pengetahuan kalian tentang sejarah Islam di Eropa Terus guys ada lagi hal yang keren banget dari novel ini Pada bagian akhir novel Atau pada halaman-halaman akhirnya itu Ada judulnya Jejak Kronologis Dia itu berisi tentang sejarah singkat Tentang peradaban Islam di Eropa Nih contohnya aku bacain ya Di abad 7 pada tahun 610 Turunnya wahyu pertama Al-Quran Ini sebelum masyahi kalian Terus ada juga abad ke-16 nih Pada tahun 1520 Puncak kejayaan kekalifan Ottoman Istanbul Di bawah Sulaiman de Magnetisat Keren banget kan guys Jadi beneran ini tuh kayak buku sejarah Tapi dalam bentuk novel Dan di halaman setelahnya Itu ada gambar Atau foto-foto dari perjalanan Hanem tadi di Eropa Ada beberapa situs sejarah Islam di Eropa Jadi setelah kalian baca novel ini Rasa penasaran kalian tuh bisa sedikit terobati Dengan melihat foto-foto tadi Ya setidaknya lihat-lihat gambarnya dulu Mana tau kan di kemudian hari Ada rezeki gitu Bisa lihat secara langsung ya kan Amin ya Allah Amin Beneran aku setelah baca novel ini tuh Pingin banget Ngelakuin perjalanan spiritual di Eropa Terus nunjungin situs-situs sejarah Islam di sana Karena kayaknya bener-bener Menarik banget gitu Untuk dipelajari The last but not least Ini yang kalian tunggu-tunggu Apakah novel ini worth it Untuk dibaca atau enggak Jawabannya bisa kalian tebak Yaitu worth it banget Jadi kalau aku ngasih penilaian Dari 1 sampai 10 Aku bakal ngasih bintang 9,5 Yeay Karena novel ini tuh Selain menghibur Menarik Terus juga Banyak banget kan Ilmu yang bisa kita dapat di dalamnya Jujur aja ini salah satu novel Yang bikin aku ngerasa jadi pemeran utama Jadi aku tuh kayak bener-bener Ngelakuin perjalanan ke Eropa gitu Kalian harus ngerasain sensasinya sendiri Well guys Makasih banyak udah nonton videonya Sampai akhir Aku harap kalian suka video ini Dan semoga bermanfaat Bagi kalian semua Buat yang belum follow aku di Instagram Buruan follow di Nifadiyah Nyi disini nih Finally Don't forget to like, comment, subscribe And also share to all your friends Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh